Oke yuk, abang mungkin bisa dijelaskan kehadiran abang hari ini terus tadi pertemuan dia Pertama, kehadiran saya akan menjemuk dulu Berdasarkan informasi dari rekan-rekan bahwa Ammar ada di Polres, saya kata parah Kedatang saya menjemuk, sudah ketemu Nah kemudian ya, karena Ammar mau diperiksa, belum ada PH, tentu otomatis saya kan Karena pengacara masalah perceriaan juga ya, beliau menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya Alhamdulillah sehat Tidak ada tertekan atau depresi gitu tadi, perlihatan abang? Ya tertekan pastilah, bertubi-tubi semua kan, logikanya pasti lah Abang mungkin sebagai penasehat hukum tadi sempat bertanya tidak Kenapa akhirnya Ammar memilih ajalan narkoba lagi untuk melepaskan depresi ini? Mengarati masalah semuanya dong? Ya, sulit ya kalau kita sudah tahu bermasalah tentu kita memperdalam lagi Jadi bagi kami sebagai lawyer, biasanya kami tidak mendalami itu Pasti kita mencari sesuai profesi lah Itu aturan bacara lagi yang kami bicarakan sih Pertama harus kooperatif, dan kemudian harus didamping PH sesuai dengan hak-haknya, hak-hak hukumnya Jadi itu kami tidak memperdalam lah Karena menurut kami itu tidak penting juga gitu Bang, berarti tadi sempat bertemu dengan Ammar ya? Pastilah Terkait barang bukti sendiri ya kan, berdasarkan video yang didapatkan bahwa Itu ada empat paket sabu dan satu paket kecil ganjang Apakah sesuai dengan yang dia bicarakan Kak Bang? Kalau materi itu belum masuk, belum nampak, kami belum menyaksikan Pasti mungkin fase lain lah nanti orang-orang Bang, artinya berarti Ammar sekarang masih menjalani BAP begitu ya? BAP? BAP Ada penyesahan bang dari Ammar yang pasti bertemu dengan Abang itu? Ya pastilah dia nangis lah Karena ini kan juga berulang-ulang kan Jadi ya saya juga nggak bisa ngomong Ya sebagai lawyer, sebagai PH juga kan Saya kecewa lah Karena saya berupaya untuk bersidang di pengadilan agama Malah nggak datang lagi mesti bawa ini Tapi dia sudah menunjukkan Abang sebagai kuasa hukum terkait kasus narkoba ini? Insya Allah Udah Udah ya? Jadi udah Berarti dari penuturan atau pengakuan dari Ammar Joni sendiri apakah itu barang untuk dipakai sendiri? Atau didapat dari mana? Kalau dari Ngomongnya dia tadi Dia dipakai Dipakai Bang? Ya Oke 4 paket itu dipakai untuk sendiri? Ada juga sebagian orang Bukan dia semua Oke berarti kejadian itu sebelum dia pakai atau sesudah pakai Bang? Berdasarkan keterangan dia? Kalau keterangan tadi saya belum mengarah ke situ Bang mungkin bisa dijelaskan mungkin alasan yang lebih spesifik itu kenapa dia memakai lagi Kan ini udah ketiga kalinya Bang Alasan yang lebih Apakah karena diceraikan itu emang bener? 100% gara-gara diceraikan atau? Karena ini kan materi di AP ya Lebih bagusnya nanti rekan-rekan nanya ke penjidik langsung Bang Tadi menurut penderitaan juga kabarnya Amar Zoni udah jadi tersangka Bang Apakah benar Bang dari keterangan penyidiknya? Ya kalau dari BAP ya Udah jadi tersangka Bang Bang Mini? Ya Bang Bang saya menggaris bawahi tadi Barang sebanyak itu nggak dipakai sendiri Berarti ada rencana untuk dipakai dengan yang lain Betul Bang? Ya kalau itu ada pemilih yang lain juga DPO 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 Ya mungkin belum DPO kan nantilah itu ya Karena ini sekarang baru BAP pengakuan dari para terperiksa kan gitu Ya berdasarkan pengakuan Amar sendiri itu barang dia atau ada barang orang lain? Ya pengakuannya ada barang orang lain Ada barang orang lain Bukan punya dia sepenuhnya 4 paket sabu dan 1 paket ganja ya? Bukan ya? Tapi ada yang dia punya? Ya Ya udah pasti Dari 4 paket itu ada yang dia punya ya? Ya pasti Sisanya punya orang lain ya? Berarti akan dipakai bersama-sama rencananya? Kalau itu Waduh ini udah masuk teknis Pemeriksaan BAP Nah ini berdasarkan pengakuan dia aja Berarti Bang? Ya pengakuan kan kita juga kalau masalah BAP ini Kita kan harus hormatin penyidik juga BAP itu kan Lebih bagus rekan-rekan nanya ke penyidik Nanti pas ada obvious best lah Nggak mungkin lah Itu Lebih pendalamannya nanti Jadi Rekan-rekan ke penyidik Ya ini Enggak ini tadi berdasarkan pengakuan saja kan Itu bukan barang dia semuanya kan berarti Ya saya dengar gitu Bang Kedepan mungkin akan mengajukan asesmen rehabilitasi untuk kamar bang Karena itu udah yang ketiga kalinya kan Ya itu kan sesuai dengan proses hukum Pastilah Ya itu kan Aturan beracara yang di Diberikan Kepada Tersangka memakai Amar ditangkap saat pakai atau sesudah pakai atau sebelum pakai Bang? Wah itu Kalau itu keterangan dari Amar sendiri apa? Di BAP aja nanti ke penyidikannya Bang Bang Ada ceratan Mengenai penangkap Amar bro Dan ada Sudah Sudah ada informasi belum ada di keluarga Bang Kalau Informasi dari keluarga ya sama saya belum ada Saya kan Ya Cuma dihubungi Dan banyak juga dikenakan wartawan nanya ke saya Tentu saya sebagai PH Ya Saya datang untuk menimu kan gitu Ternyata memang ada disini Kemudian Dikasih kepercayaan juga Untuk Jadi PH nya Ya sesuai dengan orang kokat Kita kan gak boleh Menolak Untuk Memberikan bantuan hukum Bang Kalau proses Pengadilan bercerai ini gimana Bang? Kalau dengan prosesnya? Ya proses itu kan berjalan Arturan beracara tetap berjalan Keputusannya nanti Terserah dari Hakim Arturan beracara kan tetap berjalan Tapi kalau suatu saat di panggil Jadi Mas gue lagi ada di proses hukum juga Bang Kalau suatu saat di saksi atau buat Dipanggil pengadilan Itu harus ada yang Minta izin gak Bang? Ya itu nantilah teknisnya bagaimana Tapi yang penting kan dia udah punya kesahukum Bunyinya kuasa itu kan bandang tinggi mewakili Mempertahankan AH Pemberi kuasa Oke Bang Tadi selama pertemuan dengan Ammar Ada curhatan tentang Arisbella Kak Abang gak dari Ammar? Gak ada Karena kita gak bahas itu Bang untuk Arisbella sendiri sudah mengetahui Dengan kejadian ini Ya gak tau Saya kan gak Gak pernah menanyakan juga Berarti keluarga belum mengetahui Bang? Keluarga Ammar sendiri? Ya yang menghubun saya belum ada Oh belum ada ya Entah mengelalui rekan-rekan Gak tau Oke Berarti keluarga belum mengetahui ya Bang ya Makasih Bang Ya oke ya Agenda bang basuh Agenda ya Kita tergantung penjidik Kalau dibutuhkan kita kan udah ada Hubungan komunikasi Oke Oke Terima kasih Bang Masih Beli apa di daun? Daun pasti Orang-orang makasih Oke Namanya musibah Abang tapi yakin gak sih Kalau asesmen rehabilitasi masih bisa Tidak didampatkan dengan Kejadian ketiga kali ini Ya Yang penting kita gak cuma permohonan Nanti yang memutuskan Dari penjidik juga Bukan kita Kalau yakin ya pasti yakin lah Kalau yakin ya terubah di saya Tapi yang memutuskan bukan saya Ya sesuai aturan Ya sesuai aturan Beracara lah Seburunya ya Di persidangan lah Oke thank you Bang Ya